Ini mau bagaimana nih? Harus tahu ya teman-teman Itu adalah alat kerja kita Harus paham Jangan sampai kalian itu ditanya-tanya orang Jadi harus paham gitu Kami awal itu kawan Kami dulu training dulu Kami dulu diajarkan Kami di materi Nisan Juro Namun kami dulu tidak dapat Jadi itu kami dialihkan Ke Trakander Cara memakai kerjanya seperti ini kawan Ya kan seperti itu Tetapi meskipun kami Diberikan suatu pelajaran di praktek yang kami Di Dom Trat Kami siap untuk di Nisan Karena kami banyak belajarnya Di materi Nisan Ya seperti itu Dan kami siap Terus itu bagaimana kawan Nisan itu ada berapa speed? Kalian tahu Nisan itu ada berapa speed? Ada 6 Kalian harus bisa menjelaskan kepada orang yang bertanya Pertanya Itu Ya seperti itu Jangan tidak tahu Peralatan kita kerja sampai tidak tahu Kalau itu Wah ini sudah Waktu ini sudah seperti ini Ya Paham ya teman-teman? Kita simpatnya Sepot-sepot aja ya Tiga Mampu melaksanakan pemeriksaan perawatan harian Apa yang dimaksudnya? Kita mampu melakukan Kita mampu melaksanakan Yaitu Kegiatan apa Sebagai tugas tanggung jawab kita tadi Yaitu Melakukan penecekan Perawatan harian Yang disebut P2H P2H Apa yang berdoa? Melakukan cek keliling Memastikan Mereka itu benar-benar Dinyatakanlah Layak untuk dioperasikan Apa saja yang ditanggung perhatikan Yang pertama Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang ketiga Untuk Yang kedua Lalu Tugung Mem Tiny Yang kedua Yang kedua Yang kedua Yang kedua yang berhubungan dengan kunci kontak kunci kontak teman jika teman melakukan saat ini atau menghidupkan mesin ini jangan main langsung cekrak sekali ya ada selain ketek jalan jamnya ketek kembali masih ada nyala ketek kembali baru-baru itu hidup teman tidak boleh melakukan cuma sekali karena itu akan memutus aliran listrik yang kedua kalau teman-teman mau melakukan perpindahan gigi jangan dari gigi 2 langsung trak gigi 3 harus tek tek paham ya nanti kalau mencet praktik di lapangan saya sudah jelaskan terus sudah jelaskan terus masih melakukan itu ya saya pasti ngomel ya ya karena itu menyalahi prosedur prosedur prosedurnya maka kita kembali maka kita kembali maka barang itu juga jadi A yang kedua B di warming up dan running test kira-kira apa ini saya kasih kolpen Pak Udin sudah siapkan kolpen sudah siapkan buku tentunya kolpen untuk menu untuk menulis buku untuk mencah mencatat kalau ada pertanyaan cepat-cepat buat ditunggu ke buku ingat kan kalau kita catat ke kepala bisa lupa ya kira-kira mau minyaknya apa ini pemanasan pusing harus melakukan satu pemah pemanasan tidak begitu setar Udin langsung jengkel di jalan tapi harus kita melakukan pemah pemanasan pemanasan itu penting bagi Udin bagi seseorang seseorang aja mau penting juga banyak-banyak begini-begini ya itu pemanasan sama juga juga harus melakukan pemah pemanasan mungkin ada tato kasih lihat tato nya kan dimana ada cewek disitu diloncat kalau misalnya sampai begini lewat net nyemis bola kalau misalnya sampai kecah bola betar gak? dimana ada cewek disitu dia push up dia kan kasih lihat ototnya pemanasan itu bagaimana parah betar gak itu? kalau ada cewek nonton semakin semangat ya semangat ya? jujur leh semangat gak semangat semangat wah sayang kalau ada semangat apalagi enggak jujur aja ya jujur saya ya kan seperti itu ya jadi sepiak kegiatan harus melakukan pernah? pemanasan dari yang namanya warming up itu adalah pemanasan ya betul ya kita turun lagi ke bawah kontrol serana operasi yang dimasukkan kontrol serana operasi itu dimana nih? kita sambil munog atau sambil munog merasihkan sambil terhati panas-panas yang ada ada yang yang menyalah misalnya pak itu kalau dia baik kan aman-aman saja aman-aman saja kalau dia ada suatu gangguan orang-orang itu ada yang mau usahkan nilai dipandungnya ada yang punya aman memberikan peringatan yang untuk kita betul ya jadi yang mungkin kontrol serana operasi kita tidak hanya ngantongnya itu melanggung ke depan kita tetapi kita bekerja sambil memperhatikan apa peralatan kita tadi unit yang kita berhasilkan karena yang namanya kita berubah pagi awal shift tadi itu mungkin saya jadinya cukup semua tapi mana tahu pertengahan perjalanan operasi kita bisa saja bandar indikator lampu akhirnya menyala atau levelan peningin radiator tidak bisa menyala ketika itu menyala berarti dia memberi peringatan kepada kita ada bermasalah bermasalah tergantung yang menyalanya apa itu saja teman-teman tidak ada yang lain berarti yang terdapat yang terdapat yang terdapat yang terdapat perasan teman-teman teman-teman air kondol serangan operasi since sabdon engine dan parking kira-kira apa yang dia punya masuk ini misalnya kita beroperasi terjadi sesuatu yang mungkin di pantai ada lampunya yang menanggarkan sebahaya jadi kita istirahatkan dulu alatnya tapi di sini masih tetap dalam badan gitu subdon engine dan parking yang dilihat juga loh di sebelahnya sudah benar ya karena ketika ada problem atau ada dalam bahasa kita hari-hari itu ada trailer eh ada trailer pada komen kita maka kita harus segera mencari tahu penyebabnya ya teman-teman ya ya harus mencari tahu penyebabnya dan engine itu kita mesin ini unit ini kita parkirkan dengan posisi yang aman dipakai di posisi yang aman ya seperti itu ya teman-teman ada yang belum di catat silahkan di catat ada yang tidak di catat E laporkan kerusakan dengan jelas kita diajarkan ya apa saja yang ada di unit kita itu tadi supaya kita mengetahui kalau kita sudah tahu ketika ada tremble pada menit kita maka kita melaporkan tremble itu kepada mekanik supaya mekanik itu mengetahui kalau kita bilang rusak mekanik tidak tahu yang rusaknya itu apa kalau dia berhubungan dengan elektrik berarti mekanik itu memisahkan bahwa kita maka itu nanti isolasi di tester ya betul ya untuk mobil itu berhubungan dengan elektrik ya betul ya tetapi kalau tidak berhubungan dengan elektrik lain lagi ya lain lagi yang dibawakan gitu kalau berhubungan dengan pendingin ya diapati persiapkan apa di sana ya pasti air yang dia persiapkan ya di bawah itu kesana dia persiapkan itu sudah jadi peralatan mereka memang sudah mempersiapkan apa yang sesuai dengan lah orang makanya kita harus bisa memahami apa peralatan kerja kita ketika di alatkan kita operasi ada bermasalah atau ada tremble maka segeralah laporkan kepada mereka dan mekanik kita kan bukan mekanik kita ini tugas kita cuma mancala daya kan mekanik semuanya tugas makanya harus laporkan secara benar dan jelas ya seperti ini ya lima mampu memoperasikan alat sesuai Hai jadi kemampuan seseorang Oh anak itu punya jenis yang mampu wawak ini bahasanya tetapi itu lebih-lebih kemampuan itu luar biasa kan sebetulnya ukuran orang-orang itu nggak bisa diukur kita makanya di perusahaan itu kadang-kadang orang teman-teman di perusahaan itu kok kenapa dia itu kok bisa pindah ke sana pindah sini bawa alat bukan karena kita itu apa karena kita itu produknya bukan tetapi kemampuannya melebihi yang lebih tua kemudian lebih dari pada yang sudah masa kerjanya 4-5 tahun mungkin 3 tahun tetapi kemampuan itu sangat luar biasa gitu di berbagai bidang alat yang berbeda gitu kalau mereka sudah 15-30 tahun tetapi kemampuan itu bisa mau dosen aja bisa masuk ke polo bagaimana menyebabkan cuma satu alat yang dikuasai betul ya tetapi kayak ikhbar karena umurnya masih muda tapi dia bisa bawa tiga alat yang berbeda artinya kemampuan itu melebihi lebih dari pada yang 10-15 tahun ya seperti itu karena sisim dulu tidak ada training tapi sekarang kan ada sisimnya training jangan sampai alat itu ada yang parkir alat itu harus bekerja semua tidak boleh ada yang parkir karena bisa pakai kalau alat itu bermasalah bermasalah alat yang kerja harus menyanyakan Felaukali Hai Halo 할ukar detajakan kalau tidak ada lanjut bagus Oke ini yang lebih anugerah teman-teman dan mekanikanya ya tetapi kita sedikit-sedikit pelajar yang namanya izin bagi mesin ya mesin ini ada di sini kodenya ada 350 PS ya itu ya untuk kemampuan dia ngakaknya pilot itu kemudian banyak seluruhannya tinggi seluruhannya maksudnya tinggi dari tanah gitu kemudian lebar dia punya kemudian masuknya lebar kemudian maksimal repel atas biliknya disini dia per jamnya itu saja di bawah sampai 100 km per jam itu ada kompilnya khusus untuk petraik tapi ini dia ini untuk cari duit ya untuk berusaha dan kita mampu sudah tidak jelas punya A aturan tidak boleh melebihi dari kapasitas atau kecepatan yang sudah ditentukan oleh orang C jadi bahasa kasarannya tidak boleh ugal-unggal kemudian kemudian kemarin sudah saya jelaskan yang perbandingan ini ini kayaknya sudah sampai tiga kali jadwal ini ya ya kalau sampai dah tahu lagi-jadwal lagi ya ini ya ini di PC dan T ya C ini ini ya hahaha ya ini beda lagi ya oke dia ini beda karena ini yang disebut kita ini Nissan CWB sedangkan ini beda ya kan Nissan CZ jadi dia lebih luas tapi lebih pendek ini lebih pendek dan lebih kecil tapi tenaga yang luar biasa ya jadi itu aja saya harus yang terlalu banyak menjelaskan ya kemarin sudah kita jelaskan semua kemudian yang berkaitan dengan differential lock atau drift axle inilah bentuk gambarnya dia tidak ada yang menggunakan double guard kegadang penggeraknya adalah drift axle dia punya ada yang namanya differential atau kegadang kemudian di depan tengah lagi ya tengah seperti itu ya jadi kalau kita bisa melihat ini ini adalah tayang di sini ada perak di bawahnya disebut problem kalau kita lari ke bagian belakang untuk penggerak untuk memasukkan gigi atau memilih gigi yang disebut terami terima kasih tetapi di dalam tradisi ada disk adalah lever klami terima kasih tidak bisa menjalankan satu persatu ya seperti itu ketika teman melakukan perpindahan gigi maka tradisi ini harus bekerja secara benar artinya ada lever tradisi kelak itu harus diinjak secara full ketika tidak diinjak full maka lever tradisi tidak akan bisa masuk atau bakal tramisi ya seperti itu ya teman-teman ini ingat kaki jangan direndam di kopling atau kelak maka bisa keluar aroma yang musuh tidak bakal dari trami tradisi bukan tradisi yang musuh mengeluarkan bau tetapi kalau bahasa dari kampas kok itu yang terbakar kena desekan itu yang membuat ada aroma tidak enak yang berbau kemudian kita bisa lari di belakang kita gak beribadah ya di belakang ada roda delapan di belakang ketiga teman-teman terlalu banyak menggunakan service break tau service break? hmm seskriplit reng kaki terlalu banyak menggunakan reng kaki kurang menggunakan exhaust break maka bisa lah timbul apa? bau yang menyengah bau yang menyengah bau yang menyengah yang disebut orang laki itu bau yang pas lain menyengah tutup menghidupan bau itu barang itu lah ya jangan kaki itu selalu menggunakan yang namanya service break ketika ada apa namanya ada rem yang lain yang dianjurkan sesuai dengan prosedur gunakanlah rem tersebut yang jelas contohnya yang bisa digunakan adalah exhaust break tapi bukan menggunakan parking break parking break digunakan pada saat kita se-stop ya meninggalkan ungin atau parking ya oke disini ada roda 6 ada roda 10 ya jadi ini adalah bangsa bangsa kena penggeraknya atau gampangkan satu gambar ya kita tidak ada berbicara roda 12 kita pun tidak ada juga itu barangnya tidak usah ya seperti itu tetapi saya mau katakan bahwa yang ini yang berbicara seperti ini ini adalah bangsa bangsa yang roda berapa roda 6 kaya bangsa bangsa elef gitu ya elef itu roda berapa roda 6 kemudian kaya dut oh yang hijau kaya gino tapi ini adalah roda 6 itu ada dombol gantannya ya seperti itu itu kemudian ada juga yang menggunakan seperti ini ya ini ada yang menggunakan seperti ini yang menggunakan apa tadi teman-teman itu yang ya ada di sebut itu di oh itu itu aja ya teman-teman di unit yang seperti ini itu kemudian 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 perbandingan angka tinggi atau gigi tinggi dari 5 sampai 8 8 kita kasih dulu gitu yang namanya itu apa namanya itu kalau kita itu kita tidak harus Yudit masih berjalan bergerak kita boleh kita melakukan perpindahan yang namanya lo dan ha hai Hai misalkan kita di posisi Hai ya berarti kita diantara 5 6 7 8 8 kita mau turun ke tinggi rendah kasih tunduk kejadian dulu tetapi masih berjalan dengan kecepatan di posisi Hai begitu karena dia ini yang keplek tekniknya kebrek ini sudah duduk jika ketek kayaknya dia langsung masuknya gigi emang bambat dari kiri empatnya nih ya kau mau pindah kiri lima nggak bisa terkelih ketek lagi ke atas lagi makanya berubah lagi dari kolom sebelah masuk ke kolom sebelah Hai begitu saja teman-temannya tidak susah Oke apa yang mau pertanyaan dalam pergunaan setiap perpindahan gini harus menggunakan namanya keplek bayar tetapi sepanjang kau belum mempindahkan gigi kamu boleh bisa ketek 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 tetapi ketek 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 tetap boleh tetapi tidak berpindahan tetapi bisa masukin ke-4 bisa ketiga ketika jatuh-jatuh klik dan kalau melepaskan itu cara menurut nih matikan yang lepas dari selfie gigi Hai ini tadi kalau lepas dulu baru kau jorong lagi ke belakang hingga empat Hai terbatas belakang Hai gitu aja sebenarnya makanya bilang kalau orang sudah bisa melakukan kalau mau naikin itu nggak susah yang penting tanya-tanya susah ya susah belum tahu ya gitu tetapi kalau saya sudah jelaskan pasang nggak tahu kan seperti itu ya saya katakan itu karena saya itu mantan-mantan yang berumur saya itu pasangnya jadi saya enggak apa ya namanya seorang itu ingin bertanya-tanya memang itu saya harus menyampaikan mengerti bagaimana cara pengoperasi itu beri yang beda kalau kita mau masukkan yang bisa saya bilang tadi di blok tadi terus di blok tuh suka tidak suka kita harus setelah 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 kita ya kan ini tekan itu di blok ya kan masuk umur tinggi luar baru kita jalan kebali ya itu hanya kegunaannya untuk menghilangkan selip-selip bagi itu tadi aja dan tidak boleh mengecepatan tinggi kalau tapi sama artinya sama seperti kemarin ya kan CWA CWB CWA CWB yang membedakan yang lebih banyak adalah dari piplot atau tonasinya dia ya daya kemampuannya diangkutnya dia sedangkan untuk CWB disangkat 18 tahun sedangkan yang nama CWA cuma sepertinya 16 tahun karena nggak bisa begitu karena kabinnya lebih banyak mundur ke belakang nah sedangkan kabinnya maju ke depan jadi ada celahnya banyak untuk tempat memuatkan itu aja yang berbeda kan cuman cuman tau aja nah kalau yang ini kita bisa kemarin pakai untuk mobile mobile atau grade anak ini juga sama tapi sekarang jarang ada di sini karena kalau perusahaan itu lebih suka pakai ini daripada pakai ini kalau ini kan banyak pakai untuk memuruk bisa pakai ini kebanyakan untuk memakai ekspedisi yang perjalanan kerja yang jauh ya tetapi ini tidak pakai ekspedisi tapi ini khusus untuk bekerja di TAM dan MAMBANG ya jadi generasi gunung ini teman-teman dia teman-teman dia teman-teman dia jadi dia ada bentuk ada bentuk jadi ada bentuk desainnya seperti ini ada bentuk desainnya seperti ini nah bentuknya tergantung generasi kayak model tahun keluarannya baik ya kayak ekspedor yang ada strip 6 ada strip 7 ada strip 7 ada strip 8 seperti itu loh teman-teman ini sesuai dengan kemajuan zamanan sekarang jadi itu generasi ya sampai kita hati-hati artinya tidak sehingga kita tapi begitu ya gimana ya ada yang menanyakan yang mungkin ini kayaknya gak usaha ditanya ya kemudian ini yang disebut adalah konteksnya antara jalan sumber roda ada roda roda 6 roda 8 eh 10 ya seperti itu teman-teman jadi teman-teman kalau pesawat roda ini nggak tahu ya nggak penting bagi kita ya ya tapi yang penting bagi saya itu teman-teman itu bisa menghidupnya ya bisa menghidupnya kalau kita menghidupnya mulai dari mana satunya apakah dari diri atau dari kan teman-teman harus tahu harus dituntut jangan sampai teman-teman seorang believer peralatan setelahnya enggak tahu cara menghidupnya harus tahu itu teman-teman sama dengan operator peralatan kalian lihat ya kalau dibilang esafator kau bawa apa esafator usaha esafator sana ya esafator yang tipik apa yang jenis apa karena esafatornya banyak produknya banyak sama ke unit kita juga ada ada Komenko ada Itachi ada Polko ada Dorsan ada Hyundai yang disitu ada Sani itu udah ada Ket kamu itu udah banyak jenisnya aku esafator apa Oh sebutlah nama esafatornya kamu tahu enggak kalau kita terus bekerja terus akibat nanti dan punya apa enggak tahu tetapi kalian ikutnya belum latar di sini kalian sudah dijelaskan mulai dari pokoknya dari yang kecil sampai ke yang besarnya jadi sudah dijelaskan semua tinggal kalian aja memahami Hai Oke jadi unit unit ini teman-teman bisa di aplikasi menjadikan suatu apa sesuai dengan kebutuhan teman-teman yang bisa menjadikan apa sesuai dengan kebutuhan monggo silahkan ya kalau kita ini yang bisa menjadikan perusahaan yang bisa menjadikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan monggo silahkan kalau kita bisa menjadikan perusahaan yang bisa menjadikan kebutuhan monggo silahkan Oke misalkan kita ini kebanyakan alat angkut yang di atas sana tetapi dari pihak teman-teman ini punya perusahaan saya membutuhkan pixel ini bagus untuk apa ya untuk bahan beratlah berarti saya yang berubah yang sangat spesial itu ya kan saya harus jadikan tekninya ya kan semacam begini ya kan untuk bahan produknya Oh saya perlu tanki untuk bahan bakar seperti itu tergantung untuk penyeraman atau untuk air terawak bisa diatur tidak ada masalah karena saya bisa beli alat-alat itu harus bergerja maksudnya dapat duit jenis kalau tidak dapat duit tidak ada hitungannya Oh ya paham ya teman-teman ya Hai bagaimana bal ada yang menanyakan walaupun kita mempelajari ini hari ini jika teman-teman yang bertanya silahkan ya di luar ini kita sudah mulai seluruh jika ada pertanyaan baik itu dalam sistem pengoperasiannya tanyakan aja tidak apa-apa ya enggak usah teman-teman kok saya tanya ke sini padahal kita kan lagi membahas ini tapi kok tanya kok yang lain yang terjadi ada pertanyaan depan tanyakan saja nggak apa-apa yang terjadi Hai ini Hai Hai teman-teman Hai teman-teman Hai Hai teman-teman Hai khusus untuk DT ya jadi kalau jangan lihat bagus aja cuma dia bisa kata-kata jadi mungkin kata gini bagus ditanggang itu untuk kita ngobain maupun untuk kita meras batubara itu ada nggak menggunakan DT yang menggunakan medik ya gitu ya mungkin begitu ya jadi jawaban saya untuk kegiatan yang ada medik itu cuma yang namanya artiku Hai itu medik ya selain artikulit itu tidak ada yang menggunakan medik semuanya menggunakan manual Hai medik itu pun dia juga ada double berat tadi dengan makanya disebut orang-orang buaya ya iya kan Hai karena medik itu terjadi sejumlah begini dan berburu beratnya kalau kita ketik berburu berat itu mau sepinggah ini dalam seberutnya ini dia bahan sedumah-sedumah tanah tetap di tempat itu bisa jalan tapi dengan catat jalan itu jangan kita lulus-lulus pakai jalan itu kayak buaya aja tadi supaya ini bisa kelopor pun tak terus maju terus bawah material itu tadi karena roda depannya jalan itu mutar itu jadi tidak jalan terbakar tetap ke depan juga itu bukan yang mutar makanya dia itu kayak macam buaya gini gitu jalan gitu udah boleh kita lulus itu tak bisa dengan kita harus gunakan setelah kanan kiri kanan kiri seperti itu ya jadi jawabannya tidak ada apa ya kecuali yang berhubungan dengan etik artik kulit 740 A40 dan itu baru ada tapi kalau jadi bangsa-bangsa kayak Nisya, Nino tidak ada yang mengetiknya Pak, saya mau bertanya, kalau kita dilakukan perjalanan terjadi kecelakaan itu apakah kita diberi peringatan atau lebih berhentikan? itu kecelakaan itu tiba-tiba ya ya maksudnya kalau kita berhentikan ya kita dulu paham wajar aja pak, pertanyaan itu amburan dulu ya ya gitu ya Pak terjadi ada kecelakaan, kecelakaan itu dalam bahasa kita kan insiden, tergantung virus, insidennya seperti apa Kalau insiden itu cuma kau keluar dari pangkiran sekarang, ini jenggar dtmu, kau keluar dari pangkiran ini dengan alasan kau keluar, mungkin kau mau insidennya Atau kali ini mau keluar, mau pergi berak, misalnya nih, bahasa jalan dulu ya, nah sebenarnya temanmu kan belum keluar, keluar-keluar Tetapi pada saat keluar itu, kau tidak hati-hati, tidak menghantikan sifian kanan-kiriemu, begitu kau naik, tidurkan mesin, tidur kau madu, kalau langsung main lingkung kiri-kiri atau kanan-kanan, pasti ekor unitmu akan membesek unit yang lah, baik, untuk kita hati jangan sampai mati dulu ya Artinya, kalau itu dalam bahasa kita cerok, ceroboh, kalau bisa kena warnin, ya 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 warnin Ya warnin, 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 ya itu bisa menyebabkan insiden yang Pak mantal bahkan bisa menyebabkan kemah-kematian itu karena yang dipikirkan itu kita masih bikin ke manusianya dulu hilang satu dapat sepuluh kan gitu ya karena kita pikirnya bukan hanya untuk kita kita juga bikin keselamatan orang lain jadi ketika kita sudah tahu maka kita ini diajarkan untuk memahami setelah itu kita juga memasihkan dengan cara apa tadi tuh apa dengan cara apa yang pagi hari ini P2A pastikan lebih sulayan untuk dioperasikan kalau kita lihat jangan dioperasikan virus biarkan saja disitu siapa yang mau pihakkan siapa yang mau tinggalkan udah ada walaupun dia pakai apa namun kita punya alasan makanya berdasarkan P2C disitu tadi kita tunjukkan Pak ini lupa mau turun alasan sampai 4 bidik hilang 3-2 bidik aja apa ini yang layak untuk dioperasikan pasti tidak kan itu aja kita punya alasan dan dasarnya ada tetapi kita tidak melakukan pengecekan dan serta catatan itu memperkuat jadi apa ada lagi yang mau bertanya tidak apa-apa ini gambar mesin tapi kalau teman-teman tanya mesin nama saya saya tidak paham saya tidak paham nama ini yang kita lihat mobil itu dari roda 4 roda 6 sampai roda 10 jadi yang roda 12 itu belum pernah lihat sekadar untuk diketahui kira-kira apa-apa saja yang mobil yang apa unit yang roda 12 ini sekadar untuk diketahui nah jenis-jenis jenis kalau yang roda 12 itu yang jenis-jenis seperti Ibeko dengan polpoya itu roda 12 itu jarang digunakan untuk OB tapi digunakan untuk oleh batubara yang pertama apa karena barang itu pesennya selalu pan yang panjang jadi tidak mungkin pesen itu didirikan itu dengan OB tanah itu dengan batubara itu lebih berat tanah daripada batubara untuk barang jadi tidak ada untuk OB dia roda 12 dan digunakan untuk batubara barang oke coba ya jadi ada yang namanya Ibeko ya kan ada kemudian dia ada juga yang mereka yang menggunakan roda 12 itu kayak polpo ada dia ada banyak yang juga menggunakan roda 12 tetapi mereka roda 12 itu digunakan untuk calling tidak dibentuk calling OB tetapi yang banyak digunakan untuk calling OB itu untuk perusahaan skala kecil tidak menggunakan AD dia menggunakan MI bisa kalau pertama juga CWB kalau CWA jangan seperti itu terus teman ya dino itu roda 10 biasanya mereka itu bawa ke stok-tok-tok dari stok-tok yang dibentuk barulah barulah yang berbeda 12 itu yang menganggung bahwa kepal wakil luar hai 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 ada lagi teman-teman yang mulutnya dengan kadang-kadang tanya saja membuat kita juga lagi hai 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 hai's selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati ini selamat menikmati 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 selamat menikmati